Goho Chong Leong jilid 37. Hoa Lian Hoan menurut, ia bicara dari luar kamar, suaranya ia keraskan. Looyaku minta pertolongan Kounio atau Siau Nainai, katanya, apabila nantika sudah kembali ke kota raja, tolong sampaikan kepada Nona Gio Kiao Leong bahwa Looyaku tinggal di Sam Cheng Bio, Looyaku minta apabila Nona Gio bisa, sukalah ia lantas datang, sekali saja, untuk bikin pertemuan pula, Looyaku bilang, ia bakal tinggal tetap di Sam Cheng Bio, tinggal untuk seumur hidupnya, ia tak akan pergi ke lain tempat, maka itu, umpama kata sampai 8 atau 10 tahun Nona Gio Kiao belum datang, ia masih bisa menunggu terus. Hanya apa yang penting, Looyaku minta Nona Gio tak lupai tentang kejadian di antara mereka selama di padang pasir. Baik, Siulian jawab. Pesanan itu kita nanti sampaikan pada Gio Kiao Leong. Terima kasih, kata Hoa Lian Hoan. Eh, kata Supo Ancu pada itu utusan, apaloh Ooyaku masih belum mati hatinya. Hoa Lian Hoan goyang kepala, ia menghela nafas. Tidak ada obatnya, ia kata. Ia lantas masuk akan periksa itu rumah. Kemudian ia tanya. Kemudian siapa akan tinggal di rumah ini? Apakah tidak baik jikalau kau yang tinggal di sini Supo Ancu baliki? Di sini sudah siap satu nyonya yang bakal jadi istrimu. Ia lantas tunjuk Wee Toa Nio, kepada siapa, sambil balik menunjuk si kuda belang, ia kasih tahu. Kau jangan tak lihat mata pada ia ini, ia ada punya banyak uang. Nyonya itu pandang Hoa Lian Hoan. Si kuda belang usap-usap tandanya bekas bacokan. Jangan main-main, lo suya kata sembari tertawa. Eh, ya, aku hendak tanya, itu beberapa ekor bebek di impang, siapakah yang punya itu? Supo Ancu bersenyum. Kau benar gila. Kenapa kau mau ibebek orang? Tentunya selama ikut looyamu berdiam di dalam kuil, kau telah kelaparan. Nah pergilah kau tangkap seekor. Terima kasih, berseru Hoa Lian Hoan yang lantas lari keluar. Tidak lama, orang semua sudah dahar cukup. Mari kita berangkat pulang mengajak Siulian. Ia kasihkan sedikit uang pada Kwee Toanyo dan Si Brandal, yang ia peringatkan untuk selanjutnya hidup dengan halal. Kemudian, dengan menunggang kuda, mereka berangkat. Benar ketika mereka sampai di Pongsan, di depannya sebuah rumah penginapan, mereka lihat ada mayat. Dan segera mereka dapat kenyataan yang Ho Xiong telah putus jiwa karena luka-lukanya dan mayatnya ditinggalkan di situ, sedang tukang keretanya lari ke Liang Hiang untuk menyampaikan kabar duka itu. Jalan lebih jauh ke arah timur, rombongan ini lantas bertemu dengan rombongan dari Okian Tong, Hiao Ji Ye Chiu dan Lui Keng Chun. Mereka itu, dengan diantar oleh Hoa Keng Chun hendak menyusul ke Ok Busan, maka kebetulan sekali di situ mereka berpapasan. Setelah berkumpul menjadi satu, Si Ulian ajak rombongannya singgah di sebuah rumah penginapan, di sini mereka gunakan tempo akan menutur apa yang mereka lakukan. Si Ulian tuturkan pengalamannya selama dua hari di Ok Busan setelah saling menutur, mereka lantas bicarakan soal tujuannya terlebih jauh. Si Ulian nyatakan ia tak niat kembali ke Paksia, ia hanya ingin pulang ke Kielok. Li Hang utarakan keinginannya buat pergi ke Cengteng buat tengok encienya, buat sekalian kasih tau encienya yang sakit hati mereka sudah terbalas. Itu benar, kata Si Ulian, sakit hati telah terbalas, kau pun telah ketemu engkau mu, maka encienmu pantas diberitahukan semua itu. Aku pikir baiklah Yolo Osu yang antar Li Hang ke Cengteng untuk sekalian melancong ke Ho Olam, sesampainya di Cengteng, kita berpisahan, sedang kau, setelah bertemu dengan encienmu, kau boleh pulang bersama Yolo Osu. Yolian Tong setujui itu usul, ia bersedia akan antar Li Hang. Sekarang hanya Lui Kengcun, yang tidak punya tujuan. Bila kau suka, aku undang kau bekerja sebagai Piausu di Chuan Lun Piau Tiam, Yolian Tong usulkan. Kau boleh turut itu San Hian Tei berangkat lebih dahulu ke Paksia, lain bulan kita akan bertemu pula. Lui Kengcun terima baik itu usul, ia mengaturkan terima kasih pada itu Piausu Tua. Setelah dapat kecocokan, mereka lantas berangkat dengan berpisahan. San Cheng Li dan Lui Kengcun pulang ke Paksia, Siulian bersama Li Hang dan Yolian Tong menuju ke selatan. Supuan Chu berangkat ke barat dengan ajak Hao Jie Chiu. Ia pun tidak punya tujuan, tetapi ia selamanya punya uang, maka ia berniat kembali ke Soasai. Hao Jie Chiu seharusnya balik ke Kota Raja, tetapi ia takut ketemu Li Biu Pek, maka supaya ia jangan terlantar, si Terok Mok ajak padanya. Perjalanan ke Cheng Teng dilakukan dengan lambat-lambat tetapi toh pada suatu hari rombongannya Li Hang sudah sampai di rumah Encienya atau Kiyang Sam Wang Wee di mana pertemuan antara dua saudara dilakukan secara hangat. Lalu Siulian lantas pisahkan diri, meskipun Li Hang merasa berat akan berpisahan dari nona yang gagah itu, yang telah berbuat banyak untuknya. Banyak yang dua saudara itu bicarakan dan Li Hang telah empuh-empuh keponakan laki-laki, anak dari empenya itu. Tapi ia tidak boleh buang tempo terlalu lama, maka selang beberapa hari, ia terpaksa pamitan dari Encienya akan ikut Yoki Antong buat perjalanan pulang. Pada suatu hari mereka telah sampai di Chiang Limui. Di sini Yoki Antong singgah, ia cari hotel untuk Li Hang, kemudian ia sendiri dengan menunggang kuda, masuk terlebih dahulu ke dalam kota, guna pulang ke Piau Tiam, buat ambil kereta guna sambut Nyonya Teg yang muda itu. Buat dihantarkan pulang ke rumah keluarga Teg. Hingga Siowong, istrinya, dan Bun Hiowuk, girang bukan main. Setengah bulan lebih Yoli Hang berada di luaran, di mana ia menderita kaget dari bencana, kehasan dan kelaparan, kurang tidur, duka dan puas, girang dan gembira, senang cuma terharu, ketika ia sampai di rumah suaminya, padanya ada terdapat perubahan. Berada di tempat terbuka sekian lama, kulit mukanya telah sedikit hitam, tubuhnya menjadi sedikit kurus, tetapi di samping itu, ia jadi terlebih sehat. Sekarang ia terlatih benar-benar, hingga badannya menjadi ulet. Dan kalau tadinya sepasang alisnya yang bagus sering-sering beradu satu pada lain, dan kalau ketemu kedua mertuanya ia suka menangis sendirinya, sekarang sepasang alisnya ada terbuka benar-benar. Hanya di waktu menutur, di bagian berduka ia menjadi lesu dan sedih, di bagian girang dan puas, ia jadi bersemangat. Syukur kau pulang ini hari, kata tekto anai-nai akhirnya, kalau tidak, besok orang akan sangka kau benar-benar tidak ada di rumah sejak kepergianmu ini. Giyok nai-nai telah menutup metu jenazahnya telah ditunda di rumah sembilan hari lamanya, besok ada hari kembang, lusa jenazah itu hendak diangkut ke kuil kongian siye di luar tekseng mui, untuk di, inapkan di rumah berhala itu. Di hari ketiga aku telah pergi melawat ke keluarga Giyok itu, kau tidak turut aku, maka ada banyak orang yang tanyakan tentang kau. Aku tidak bisa terangkan kemana kau telah pergi, terpaksa aku mendusta, bahwa karena kesehatanmu terganggu kau tak bisa keluar dari rumah. Ada orang yang menanya ia bahwa kau telah mulai beobadan dua. Mukanya Li Hang menjadi merah dengan tiba-tiba. Dan sekarang kau boleh beristirahat, anak, kata Seng. Mertua kemudian, besok aku nanti ajak kau mengunjuk. Kehormatan yang penghabisan pada Giyok Tai Tai itu, supaya sekalian semua sahabat dapat lihat kau, orang tak curiga kau. Dengan begini pun kau jadi bisa tutup rahasia tentang perjalananmu. Li Hang masuk ke kamarnya, bukan untuk beristirahat, hanya buat salin pakaian dan berhias dengan rapi, akan akhirnya ia keluar pula guna layani mertuanya sebagaimana biasa, akan urus segala kepentingan suaminya, yang sampai sebegitu jauh ia anggap ia telah terlantarkan karena kepergiannya itu. Ia telah bisa bekerja dengan terlebih gesit dan cepat. Sementara pada waktu malamnya, setelah berada berduaan dengan suaminya di dalam kamar mereka, ia bisa menutur lebih jelas pada Bun Heung tentang perjalannya. Perihal pengalamannya yang hebat. Ia pun unjuk bagaimana Siulian beramai sudah bantu ia, hingga ia terluput dari malapetaka hebat dan akhirnya bisa membalas sakit hati, bisa bertemu engkonya dan encienya juga. Bun Heung Girang mendengar itu cerita dan ia kagumi istrinya ini, yang besarnya linya dan gagah. Dan besoknya tengah hari, sehabisnya bersantap, dengan naik kereta lihang turut mertuanya perempuan berangkat ke gedungnya keluarga Giok buat memberi hormat yang penghabisan di depan jenazahnya Giok Tai Tai yang menutup metu saking menderita. Ia ada pakai pakaian putih hantro, gelungnya lihang pantiau masih pakai tusuk kode emas akan tetapi tidak disertai bunga, sedang mukanya dipulas pupur dan yang cie tipis sekali. Di rumah keluarga Giok ada terdapat banyak kereta lain-lain orang, sanak atau sahabat, yang datang untuk turut melawat atau mengembang. Sedang dari dalam, terdengar berisik tetabuhan kedukaan. Beda sekali keadaan kali ini pada tiga bulan yang lalu, waktu perayaan pernikahan. Begitu lekas kendaraan dikasih berhenti, dari dalam gedung muncul beberapa budak yang menyambut kedua tetamu. Mereka terus dipimpin masuk ke dalam. Kalau sebentar aku ketemu Kiao Leong, aku mesti sampaikan pesanan koko kepadanya, demikian lihang telah pikir. Ini ada ketikanya yang baik, untuk sampaikan pesanan itu. Di dalam ruangan di mana peti mati diletakkan adat terdapat banyak boan atau tiok anteran dari banyak sanak dan sahabat handai amaranya yang berbunyi hohoan ye outai dan hok siu choan kuiye. Teraling oleh ban lihang adat terdengar tangisan yang sedih. Dengan layani, nyonya tek tua dan muda telah pasang hiu untuk menjalankan kehormatan, kemudian mereka dipimpin oleh budak-budak perempuan yang pakai pakaian berkabung, untuk masuk ke pedalaman. Lihang terperanjat dalam hatinya waktu ia lihat mukanya budak yang pimpin. Itu ada budak siu hiang, yang dikabarkan telah ikut nonanya kabur yang selama dalam perantauan ada pegang peranan sebagai istrinya Kiao Leong si pemuda tetiron. Bagaimana ia sudah ada di rumah pikir ia? Siu hiang tidak tahu apa yang orang pikir, atau ia hanya bisa menduga, tetapi ia bersikap sebagaimana biasa saja. Apakah siu nainai sudah sembuh benar demikian budak itu tanya, sambil bersenyum. Lihang membenarkan pertanyaan itu. Juga tek tua nainai ada heran melihat budak itu tetapi ia diam saja. Orang masuk ke ruangan yang teraling tadi, di situ ada tempat di mana dahulu giyok tua nainai biasa berduduk bersama suami dan anak mantunya, tetapi sekarang yang berada di situ cuma ada poin dan potek serta anak-anak lelaki mereka. Mereka ini berkumpul di sebelah kiri, di sebelah kanan ada tempat keluarga perempuan. Cuma di antara mereka itu tidak ada hoi chu, yang terluka di tangannya hoi yang gao, lukanya itu anak menyebabkan ia jadi jatuh sakit dan sakitnya berbahaya. Di antara pihak keluarga itu waktu tetap memasuk, cuma satu yang tidak berbangkit, ia duduk tetap. Rambutnya telah disisirkan jadi kondinyonya boan yang muda, pakaian putihnya terdiri dari kain kasar semua, tusuk konde dan anting-antingnya semua putih, juga tali tanda berkabungnya. Dengan melihat dandanan saja, sudah ternyata ia ada menjadi haulie, sebab ia memang ada Gio Kio Leong, putri satu-satunya dari keluarga Gio itu. Ia ada bermuka pucat, tubuhnya kurus hingga karenanya, matanya tertampak menjadi lebih besar. Dengan sapu tangan putih di tangannya ia sekair matanya. Tetai-tai dan nyonya mantunya hiburkan kedua nyonya mantu keluarga Gio itu, tetapi selama sekian lama mereka bicara, Kio Leong tetap bercokol saja. Akhirnya siwi yang hampirkan nonanya. Tetai-tai dan nai-nai dari keluarga tek telah datang, pergilah syo cia temui mereka, menganjurkan budak itu. Baru setelah itu, dengan perlahan-lahan Kio Leong berbangkit. Tetai-tai menghampiri akan cekal tangan orang. Kau jangan berduka, ia menghibur. Usianya loo tai-tai sudah cukup, Anak cucunya telah berbaris, maka kau baiklah legakan hati, kesehatan tubuhmu ada yang utama. Kio Leong tidak menyahut, air matanya turun deras, ia menangis sesenggukan. Atau kadang-kadang ia cuma anggukan kepala. Siuh yang terus dampingin onanya itu. Li Hang sibuk sendirinya, karena sejak tadi, ia belum bisa dapat kesempatan akan bicara berduaan dengan Kio Leong, guna sampaikan pesanan dari engkonya. Ia kuatir ia nanti nampak kegagalan, sedang lain ketika yang baik sukar dicari. Tidak lama, Tek-tai-tai dan mantunya diundang ke ruangan tetamu, di mana sudah ada para tetamu lainnya, tidak ada tertampak lu tai-tai, seng cekem. Di sini Tek-tai-tai bicara pada sesamanya yang sepantaran usia dan kedudukan, nyonya mantu ia cari kawan bicara sendiri. Di luar, dari suaranya nyata ada datang banyak tetamu lelaki. Tetabuhan berbunyi pula, pembacaan doa telah dimulai oleh Huo Shio, disusul oleh Nikou, dan kemudian suaranya Toosu yang tinggi. Beberapa nyonya muda, berikut Li Hong, pergi mengintip dari jendela, maka itu mereka lihat sambilan Toosu yang memakai jubahnya, dengan tangan menyekal pedang dan atau JET, mendoa memutari peti mati, tetabuhannya di palu berbareng. Kemudian datang gilirannya beberapa pendeta lama turut membaca doa, dengan suaranya yang lain daripada yang lain-lain. Mereka memakai kopiah dan jubah serba kuning, kecuali tambur dan trompet melilit, juga ada trompet panjang dan besar yang suaranya nyaring seperti suara kerbau. Selama itu, juga Gio Ktaijin tidak tertampak di antara tuan rumah. Tapi orang dapat lihat lukun weh, si baba mantu, yang tubuhnya terokmok, yang pakai pakaian putih yang gerombongan, hingga tubuhnya jadi lebih besar lagi. Ia ada dipayang oleh dua hamba lelaki. Baik mulutnya, maupun kedua matanya, ada sedikit miring. Tampaknya ada sukar sekali untuk ia berjalan, hingga ia seperti tidak bisa angkat kaki kalau tidak ada orang yang pegangi tubuhnya. Urusan ruwet di antara kedua keluarga Lu dan Gio, terutama yang terjadi paling belakang ini, telah menjadi rahasia umum, karena hampir tak ada orang yang tak mengetahui, hanya karena orang mendengar saja, umumnya orang sesalkan Kio Lio. Jikalau bukan gara-gara dia, dimaksudkan si nona Gio, kedua keluarga tak nanti terjadi begini rupa, Lohanlin tentu tak dapat sakit Piauswie separuh tubuh, dan Gio Xiocia serta Huicu tentulah tak dilukai orang jahat, sedang Gio Taijin pasti tak akan kehilangan pangkatnya karena urusan puterinya itu. Sekarang ini Gio Taijin jatuh sakit sehingga ia tak dapat ketemu para tetamunya? Bukankah kematiannya Gio Taijin pun disebabkan anak perempuannya? Justru itu, Kahu Xio Nainai datang masuk, sesudah ia pasang hiu di sebelah luar. Ia telah ketemu antaranya Gio Leong, kemudian ia masuk ke dalam. Di antara para tetamu akhirnya ia dapat lihat Leong, yang lantas ia samperi, ia tuntun nyonya muda ini ke pinggiran. Kapan kau pulang? Ia tanya dengan perlahan. Apakah semua beres? Leong terperanjat, ia tidak sangka nyonya agung ini ketahui rahasianya. Semua sudah beres, ia menyahut dengan cepat. Baru kemarin aku pulang. Apakah siulian turut pulang? Kahu siau tai-tai tanya pula. Tidak. Kita berpisah di cengteng di rumah Nciweku. Ia terus pulang ke Kielok. Nyonya agung itu menganggukan kepala lalu tinggalkan nyonya muda itu. Nciwe memanggil Leong. Nyonya Kahu Kong siau balik tubuhnya, ia menghampiri pula. Sekarang Leong yang balik menanya, tangannya menunjuk melewati jendela. Kenapa siulian kembali ada di sini? Bukankah ia ikuti onanya dan kemudian entah lenyap kemana ia tanya. Sebenarnya mereka telah pergi jauh sekali, jawab nyonya agung itu, tetap dengan suara perlahan sekali. Mereka pergi ke Liu Hao Ocun, di sana siuh yang berdiam di rumahnya seorang si cilok. Nyonya tua dari keluarga cilok itu nyata ada cilok mama, yang dahulu bekerja di gedungku. Kau tentu tidak kenal perempuan tua itu, tetapi mertuamu perempuan kenal padanya Kiao Leong titipkan budaknya di sana, ia sendiri lantas pergi akan lakukan perbuatan-perbuatannya yang berandalan. Siuh yang tetap berdiam di tempat tumpangannya itu, ia tunggu nonanya yang tidak balik, sampai belum lama ini Li B.O.U.P.K. telah dapat cari siuh yang di rumahnya cilok mama itu. Pada siuh yang ia tuturkan yang nonanya sudah pulang dan telah jadi lu siau nai-nai, kemudian ia minta anaknya cilok mama antar budak itu pulang. Karena mulanya anak cilok mama antar siuh yang kepadaku, aku jadi dapat tahu segala apa dari mulutnya budak itu. Ini telah terjadi kemarin dulu. Anaknya cilok mama bersama ayahnya berada di gedungku sekarang, mereka masih belum pulang. Siuh yang ada budak yang baik sekali, waktu ia dengar majikan tuanya menutup mata, ia minta aku izinkan ia pulang kemari untuk unjuk kehormatannya pada nyonya tua itu sekalian untuk bantu-bantu di sini. Baru satu hari siuh yang berdiam di gedungku, lantas aku kirim ia kemari. Untuk itu, aku terlebih dahulu minta perkenan dari toa siau nai-nai di sini. Tadi pagi ia pulang kemari. Aku percaya, bila segala apa sudah selesai di sini, siuh yang tentu akan ditanyai segala keterangannya. Lain dari itu, aku percaya, Kiao Leong tidak akan bisa tutup rahasia pula bahwa ia ada punya kepandayan silat yang lihai, bahwa ia telah kenyang merantau. Hubungannya dengan Los Yauhau pun semua orang telah ketahui. Giyok Tai Tai menutup metu karena sakit, tetapi sebenarnya, itu diperlekas oleh kedukaannya mengingat lelakon puterinya ini. Ia tidak sangka, sebagai satu Cian Kun Sio Chia, dan begitu elok, Kiao Leong bisa jatuh hati kepada satu berandal besar. Sekarang ini baiklah Los Yauhau Ujangan muncul di kota raja, di sini ada beberapa pembesar yang niat bekuk padanya. Gim Sye telah dapat sakit, sudah sembuh, ia telah bisa bicara, sekarang ia sedang rawat huicu. Ia takut ketemui nonanya. Ia tidak berani buka rahasia kira bagaimana nonanya sudah totok padanya dan bagaimana nona itu sudah kabur dari rumah. Apakah kau belum ketemu budak itu? Lihat ini hari, di antara semua tetamu perempuan, siapa yang berani dekati Kiao Leong? Mereka itu, yang sebagian takut, yang sebagian pula tidak puas dan memandang enteng kepadanya. Entah bagaimana kalau umpama kedua engkonya sudah pada berangkat pergi, atau kalau nanti ayahnya menutup mata, kepada siapa ia hendak andalkan diri? Siapa sudi bersahabat padanya? Benar pihak mertuanya tidak ceraikan ia dari suaminya, tetapi ia sendiri, mana mau pergi menumpang pada mertuanya itu? Maka, kalau dipikir-pikir, ia harus dikasihani. Ketika pertama kali ia datang di Pak Hia dari daerah perbatasan, ia ada sangat mentereng, semua orang hormati dan kagumi padanya, sampai ada yang merasa jelus juga. Tapi sekarang, umumnya orang merasa tak puas terhadap dirinya. K.H.U. Siau Nainai berhenti bicara, karena ada tetamu lain, yang datang mendekati mereka, maka Li Hang lantas samperi mertuanya, yang ia dampingi. Di luar, tetamu lelaki, tua dan muda, telah datang bertambah banyak. Tetabuhan upacara terus diperdengarkan, sembah yang telah dilanjutkan, dicampur suara tangisan, hingga segala apa terdengarnya berisik sekali. Terus sampai sore, sebagaimana orang lihat, K.H.U. Lyong tetap duduk bercokol, tidak bergeming, tidak bicara. Semua tetamu perempuan pulang satu persatu, tak kecuali T.H.U. Nainai, Li Hang dan K.H.U. Siau Nainai. Sampai jam 2, ketika semua anggauta keluarga hendak meninggalkan peti mati, orang pada menangis, dan K.H.U. Lyong menangis sambil berlutut di depan peti, sampai 2 kali ia rubuh dengan tak ingat suatu apa, hingga orang repot menolong menyadarkan padanya. Toh, kecuali menangis, ia tetap tidak mau bicara. K.H.U. Lyong tidur tetap di kamarnya yang lama. Itu ada kamar yang di belakang jendelanya ada tempat rahasianya untuk menyimpan pedangnya, pakaian malam dan kitab rahasia ilmu silat. Sekarang ia cuma bisa awasi itu tempat rahasia yang kosong, hatinya dirasakan sakit. Di samping pembaringannya ada tulisannya yang huruf-hurufnya indah. Bunyinya I.E.N.H.I.N.C.U. JIN, atau artinya, pemiliknya kamar I.E.N.H.I.N.H.I.N. K.H.U. Atau tanda tangan dari tulisan itu masih baru. Sekarang tulisan itu berpeta di antara sinarnya, api lilin, maka melihat itu, otaknya kembali bekerja. Ie itu, artinya pikiran, tetapi di sini dimaksudkan ie, kenang-kenangan. Sedangin terang ada in dari Poan Tian In, si awan di tengah langit. Kiao Leong mengerti dengan baik, Poan Tian In ada orang yang ilas-ilas usia mudanya, yang buat kacau ketenangannya sebagai Tian Kim Seo Chia, yang telah rusaki ketenteraman rumah tangganya tetapi di samping itu, ia toh tetap tak bisa lupakan kegagahan orang, keberanian, kekasaran dan hatinya yang mulia. Ia tahu, Poan Tian In ada sangat menyintainya seperti ia tergila-gila pada itu kepala berandal dari gurun pasir. Ia mengerti, karena gagal cita-citanya, Poan Tian In jadi seperti kalap dan telah mencoba musuhkan ia secara melewati batas. Satu waktu ia benci itu anak muda, lain waktu ia berkasihan, tetapi umumnya, ia tak dapat melupakan kepadanya. Maka itu, akhir-akhirnya, ia mendekam di pembaringannya, ia menangis terseduh-seduh. Bersama-sama nona Giyok Ada Tian Mama, itu budak tua, yang tadinya melayani Giyok Tai Tai yang oleh sinyonya itu ada sangat dipercaya dan disayang. Ia sekarang berada pada ini majikan muda, karena di saat hendak hembuskan napasnya yang penghabisan ibu itu pesan pada anaknya. Anakku, dalam segala hal, aku tidak persalahkan pada kau, aku hanya sesalkan diriku telah kurang telik padamu. Tapi sekarang, aku ingin kau ingatlah baik-baik kehormatan keluarga kita. Dan budak tua itu diperintah layani nonanya. Kiyo Liyong ada sangat berduka, sudah sembilan hari ia terbenam dalam kedukaan, air matanya seperti yak mau berhenti keluar, sedang di lain pihak, dahar ia hampir tidak mau, bicara ia tak sudi, siapapun tak mampu mengasih nasihat atau menghiburkan padanya. Dan sekarang, selagi ia menangis begitu rupa, Chian Mama bisa turut-turutan menangis. Sudah, Shio Chia, sudah, akhirnya ia bisa juga berkata. Sudah jangan kau dukai Tai Tai, Tai Tai tentu telah pergi ke Saitiye untuk menghadap Buddha, maka kalau sekarang Shio Chia bisa legakan hati, Tai Tai di hadapan Buddha, sambil mendengar pitutur, akan tentram hatinya. Titik. Kalau tidak, pasti sekali Tai Tai tidak akan bisa meramkan mata. Kau ada orang pintar, Shio Chia, mustahil kau tak mengerti ini. Kiyo Liyong tidak peduli karena sehat itu, yang ia sudah dengar banyak kali, hingga ia kasih lewat dari kuping yang satu ke kuping yang lain. Dalam keadaan sebagai itu, Chian Mama jadi sangat sibuk. Justru itu, terdengar suara pintu dibuka, mulia disingkap dan seorang perempuan dengan pakaian putih hantero bertindak masuk, rambutnya dikepang menjadi kuncir yang panjang. Chian Mama mengawasi dan segera ia kenalkan Siu Hyang. Oh, Nona Siu Hyang, ia berkata. Kau lihat nonamu ini. Ia menangis tak mau berhenti, dengan menangis terus-terusan apa itu nanti tak merusak kesehatannya. Aku bekerja di sini sudah 20 tahun, aku ikut dari Pak Hia ke Sing Khiang, dari Sing Khiang kembali ke Pak Hia ini, tetapi aku tidak sangka, justru baru dalam satu tahun, sekarang telah terjadi hal-hal ini yang tidak terduga-duga. Siapa tak terluka hatinya akan saksikan keadaan ini. Melihat orang mengoceh, Siu Hyang lekas-lekasulapulapkan tangannya. Cukup, jangan Mama sibuk tak keruan ia berkata. Siu Chia tak dapat dinasehatkan atau dihiburkan secara begini, kau tak tahu adatnya Siu Chia. Sekarang silahkan kau undurkan diri dan beristirahat, nanti aku yang bujuki Siu Chia. Nyonya itu sekair matanya. Sebenarnya dahulu kau tidak harusnya berlalu, ia kata. Jikalau kau turut iringi Siu Chia pergi menikah, boleh jadi tak akan terjadi perkara begini. Kembali Siu Hyang lekas goyangi tangan. Hus, jangan sebut-sebut itu. Pergilah lekas keluar ia kata. Dan ia pegang tangannya Nyonya itu ditarik keluar kamar, kemudian ia tutup pintu dan terus kunci. Ia lihat kamar ada guram, lebih guram daripada kamarnya keluarga Ciuok di Liu Hao Ocun di mana Nyonya Ciuok yang tua memakai pelita minyak. Sumbu lampu sudah berkembang, Siu Hyang antap itu, ia tidak gunting, hanya samperin onanya di pembaringan. Siu Chia berkata ia, seraya ia tepuk tangan onanya. Selama dalam pengembaraan kita telah hadapi banyak bencana, semua itu sudah dihindarkan, maka kenapa sekarang Siu Chia jadi begini putus asa? Tai Tai telah menutup mata, itu sudah jadi kehendak tian, maka di samping itu Siu Chia mesti ingat diri sendiri, yang masih muda. Sekarang Siu Chia ada merdeka, di mana saja kau bisa tinggal menurut sukamu, di rumah mertua atau di rumah sendiri. Atau dua-dua rumah itu Siu Chia tak setujui, aku bersedia akan turut kau merantau pula. Bukankah Siu Chia telah memikir untuk pergi ke hengsan? Kiao Leong tadinya tidak lihat Siu Hyang, sampai ia dengar nyata itu suara orang, maka ia lekas-lekas putar tubuhnya dan mengawasi dengan kedua matu dibuka lebar-lebar ia lantas saja berbangkit dan duduk. Aku justru hendak tanya kau ia kata, sikapnya bernapsu, akan tetapi suaranya perlahan. Kau berdiam di rumah keluarga Ciok, aku toh bukannya tak berikan uang kepadamu dan dengan orang-orang dalam rumah itu bisa akur, kenapa sekarang kau datang kemari? Atau umpama kau tak betah, kau boleh pulang ke toh bo'a kok, ke rumahmu. Kau anggap orang tidak tahu yang kau telah turut kabur bersama-sama aku? Aku khawatir, sekalipun Cian Mama, ia ketahui tentang kita semua. Sejak tadi siang Siu Hyang datang, majikan dan nona ini belum dapat ketika untuk bicara dengan leluasa. Siu Hyang terperanjat mendengar kata-kata nonanya itu. Ia lantas saja menangis. Kau bawa atau tidak itu barang-barang perhiasanku Kio Lyong tanya pula sambil mengawasi dengan tajam. Atau kau tinggal itu di tempat yang selamat? Air matanya budak itu turun dengan dras. Inilah sebabnya mengapa aku pulang, Siu Chia, ia menyahut kemudian. Jikalau tidak, dengan tak izin dari Siu Chia, tidak nanti aku berani berlalu dari rumahnya keluarga Ciok tua itu. Kio Lyong agaknya heran, tetapi ia tetap mengawasi. Ya, Siu Chia, berkata pula budak yang setia itu, sejak Siu Chia berangkat, Ciok tua aku semua masih tetap mencari. Soat hau setiap hari, hanya kucing itu tetap tak dapat dicari. Seekor kucing, kata nona Giyok, sambil menghela nafas. Sudah hilang ya sudah hilang, sekarang aku tak mengharapkan lagi. Tapi, peti perhiasanku itu, apakah kau tidak bawa itu bersama kau? Apakah itu masih ditinggal di rumahnya keluarga Ciok? Aku ada bawa, Siu Chia, tetapi, dan Siu Hyang merandek sebentar. Tapi apa sih nona tegaskan? Pada suatu hari, ialah tanggal tiga, di rumahnya keluarga Ciok ada datang satu orang. Ia adalah itu orang kumisan dengan siapa Siu Chia pernah bertempur mengadu pedang. Kiyo Lyong kaget, hingga air mukanya berubah. Siapa ia? Kau maksud Li Beou Peiat kanya? Benar sahut Siu Hyang, ia sendiri akui bahwa ia ada orang Shili. Ia bicara dengan ramah tamah. Ia datang untuk cari aku, ia tidak minta apa-apa dari aku hanya kitab Kiyo Hoa Kuan Kiam Choan Siye. Aku jawab bahwa aku tak tahu tentang kitab itu, bahwa ketika Siu Chia pergi, yang ditinggalkan melainkan pakaian dan selimut. Atas jawabanku itu, ia tidak kata apa-apa, ia lantas berlalu. Aku pun lantas tak pikirkan itu. Malamnya Ciok Jie So dan adik Ciok Te undang aku datang ke kamar mereka untuk main kartu. Ketika aku hendak meninggalkan kamar, pintunya aku telah tutup rapi dan kunci. Baru Kiyo Lyong dengar itu, ia sudah tumbuk-tumbuk pembaringannya. Ah, ah! Ia perdengarkan kata-katanya yang ringkas, tanda dari kecemasan. Ia menghela nafas berulang-ulang, seperti untuk melegakan hati. Sekembalinya aku lihat pintu tidak terganggu dan kamar ada rapi seperti biasa, aku pun tidak curiga, siuh yang melanjutkan. Bukankah Siu Chia larang aku sering-sering keluarkan peti perhiasan itu untuk diperiksa? Maka aku pikir peti itu tetap masih di tempatnya dan tak kurang suatu apa. Ketika aku hendak tidur, aku kunci pintu seperti biasa. Aku ajak adik Chiaw tidur bersama-sama aku. Aku tetap pikirkan kau, Siu Chia, maka itu malam, seperti biasanya aku tidur dengan kurang tenteram. Sudah, bicaralah dengan lekas Kiyo Lyong mendesak. Kitab di dalam peti perhiasan itu lenyap atau tidak? Sembari sesengguhkan Siu Hyang mengangguk. Benar di itu malam peti perhiasan telah lenyap, ia menyaut. Kiyo Lyong keluarkan seruan tertahan. Besoknya pagi-pagi, Li BOUP datang pula, Siu Hyang melanjutkan, ia mengetuk pintu, karena kita semua belum bangun, ia datang untuk kembalikan peti perhiasan, yang tutupnya telah terbuka. Ia kasih tahu bahwa peti itu ia ambil tadi malam. Ia kata bahwa isinya pun tidak kurang barang sepotong juga, melainkan kitab itu yang ia ambil, Ciyok To'ako dan Ciyok Jiyako tadinya tidak mau mengerti dan hendak bawa ia kepada pembesar negeri. Li BOUP terangkan pada kita bahwa Siu Chia sudah pulang ke kota raja, bahwa di kota raja Siu Chia telah menjadi lusiau nai-nai. Setelah itu ia lantas berangkat pergi. Kita khawatirkan Li BOUP ada punya pengaruh, sedang aku tahu ia ada sangat liyai dan itu, aku tidak berani berbuat suatu apa atas dirinya. Setelah itu M. Ciyok anggap tidak tepat untuk aku tinggal terlalu lama di rumahnya, ia nasihatkan akan aku pulang saja. Aku pun ingin beritahukan kau tentang hilangnya kitab itu. Maka akhirnya, aku minta M. Ciyok carikan aku kendaraan buat antar aku pulang. Sekarang ini M. Ciyok masih ada di Huhu, ia kepingin temui kau untuk menjelaskan sendiri tentang kehilangan itu. Kemarin, selagi aku berada di Huhu aku lihat Li BOUP ada di sana. Ia datang untuk cari Husyaung Hoia. Aku lihat ia telah diperlakukan sebagai tetamu agung saja. Menurut K. H. Ciyok hoia, ia angin aku jangan diantar pulang dahulu kemari, ia khawatir di belakang hari nanti terbit pula kesulitan. Akan tetapi kemudian, aku toh diantarkan hanya K. H. Ciyok nai nai telah pesan aku, asal kau tidak menanyakan tentang hilangnya kitab itu, aku pun boleh tak usah mengasih tahu, sedikitnya untuk sementara ini. Tapi aku memikir lain. Mana bisa aku bungkam saja? Benar Sio Chia lagi berduka, karena meninggalnya tai-tai, akan tetapi hal kehilangan itu aku tak boleh diam-diamkan lama-lama. Si Huhu yang bicara dengan perlahan, dengan romen ketakutan. Ia benar-benar khawatir nonanya gusar dan nanti hajar padanya. Tapi, di luar sangkaannya, K. H. Lyong ada tenang. Jadi kitab itu lenyap. Jadi satu jelit pun tidak ada yang ketinggalan demikian si nona cuma menegaskan. Ya, Sio Chia. Dan barang-barang perhiasan sekarang tinggal 4 pasang gelang, 6 pasang anting-anting, 10 buah cincin. Cukup K. Lyong memotong. Semua barang perhiasan itu aku tidak kehendaki lagi, semua aku kasih persen padamu. Kecuali Li B. O. Pek, apakah ada lain orang lagi yang cari kau? Apakah kau tidak ketemu seorang silu? Si Huhu yang melengat, separuh disebabkan itu persenan, separuh karena sikapnya nona itu. Tidak, akhirnya ia menjawab. K. Lyong menghela nafas dalam. Si Huhu yang bantui si nona loloskan pakaiannya berkabung, akan buka sepatunya. Dengan tidak buka pakaian dalamnya, lantas nona merebahkan dirinya. Budaknya tutupi tubuhnya dengan selimut biru yang tebal, sedang bantal kepalanya dibuat sedikit lebih tinggi. Buat sekian lama, si Huhu yang awasi itu nona, dimete siapa tidak lagi tertampak air. Dan rebah diam saja, nona itu mirip dengan satu mayat, karena kedua matanya telah dirapatkan. Beginilah sekarang satu nona yang gagah laksana naga, pikir budak ini, ia terharu berbareng jari. Kemudian dengan perlahan-lahan ia turunkan ke lambu ia angkat lampu buat dibawa ke kamarnya sendiri. Dari luar kamar, dari jendela, masih terlihat cahaya api. Di ruangan peti mati masih ada seorang yang menjaga. Yang terus membakar kertas. Lain dari itu, semua ada. Sunyi. Semua tetamu sudah pada pulang, semua hamba sudah pada mengasokkan diri. Kapan seng malam lewat, lantas datanglah hari penguburan, mulai dari fajar orang telah mulai repot bersiap, terutama tukang-tukang gotong dengan perabotnya penggotong. Di luar sekali, suara berisik sampai kedengaran ke dalam. Huo Shio, Niekou, Toosu, dan pendeta asing lama semua pada mendoa, dan suaranya ada lebih cepat daripada kemarin-kemarinnya. Tetamu, sanak dan sahabat, banyak yang datang. Pada jam yang ditetapkan, semua anggauta keluarga Giok, lelaki dan perempuan, tua dan muda, telah keluar, mengitari peti mati, semua mereka pada menangis, hingga bujang-bujang dan budak turut mengucurkan air mata. Giok Taijin, dengan dipepayang turut muncul akan beri hormat yang penghabisan terhadap istrinya, ia manggut-manggut, ia banting-banting kaki, akan akhirnya kasih dengar suaranya yang nyaring. Lekas, lekas gotong peti ke kuil. Menangislah di dalam kuil Di sini kasihlah kupingku menjadi tenang, kasihlah mataku pemandangan yang lain Kalau tidak, biarlah aku mati Oh, sungguh celaka Tanda petik Kembali ia banting-banting kaki Demikian satu jenderal, yang biasanya gagah dan keren, sekarang jadi layu Giok Taijin kucurkan air mata Air mata mana turun melewati pipinya sampai ke kumis dan jenggotnya yang sudah putih Ia menangis seperti juga ia ada anak kecil Maka beberapa sahabatnya sudah lantas menghampiri akan menghibur Poin dan Potek, semua dalam pakaian berkabung, berlutut di depan layon, mereka menangis sampai hampir pingsan Tidak ada orang yang memujuk atau menghibur Melainkan Kiao Leong berdiam di dalam kamarnya bersama Siu Yang Yang mendampinginya Ia dengar suara menangis dan berisik dari luar Suara bujukan, tampang mukanya sebentar-sebentar menjadi pucat Selama beberapa hari, ia cuci muka dengan air mata Tapi hari ini setetes pun air matanya tak keluar Sebentar suara di luar jadi sirap, itu tandanya tukang-tukang gotong telah masuk ke dalam akan ikat peti mati Untuk digotong keluar Kepala tukang gotong seringkali mengasih tanda pada orang-orangnya supaya mereka bekerja dengan rapi Lantas semua orang mengiringi layon itu Satu bujang lantas masuk ke dalam, akan undang nonanya keluar untuk naik kereta Kiao Leong berdiam, matanya tidak bergerak, kepalanya tidak tunduk Tapi Siu Yang lantas pimpin ia, buat diajak keluar Selagi mendekati pintu luar tiba-tiba di luar terdengar tangisan yang sedih Yang mengharukan hati, yang memilukan sekalipun orang dengan hati besi Dan Kiao Leong tak tertahan lagi, ia telah menangis Kedua bahunya sampai bergerak-gerak karena gemetaran Siu Yang lekas-lekas kasihkan sehelai sapu tangan putih pada nonanya itu Siapa gunakan itu untuk menutupi muka Layonnya Giyok Tai Tai sudah berada di atas penggotonang Ditutupi dengan cita sulaman dan koanta dengan lukisan naga dan burung hang yang indah Tukang gotongnya ada 64 orang, semua pakaiannya yang serupa Jalan di muka ada gemereng, lantas pei, payung, kampak dan lain-lain Sampai barisan burung-burungan, anjing, onta, kuda, lalu engteng, joli kecil, siong sai siong hao dan siong teng Lengkap semua upacara Habis ini ada barisan pendeta dan orang-orang yang sang sieng Kebanyakan adalah sahabat pembesar-pembesar negeri dan orang-orang ternama Jalan di depan Layon ada kedua putera Dan di belakang anggauta-anggauta keluarga perempuan Semua duduk dalam kereta keledai Banyaknya sampai 30 kereta lebih Kereta yang jalan di muka antaranya ada yang diduduki oleh Kiao Leong Lerutan ada sangat panjang dan memenuhi seluruh jalan besar yang lebar, setiap barisan Paling depan, yang memalu gemereng, sudah melewati tekseng Mui Yang belakang belum jauh melewati pintu pekarangan Penonton berjubelan di kedua tepi Banyaknya mereka melebih ketika hari nikahnya Nona Giok Ada yang datang dari tempat jauhnya Belasan Li Mereka itu datang bukan untuk menyaksikan arak-arakan penguburan belaka Hanya juga untuk melihat Kiao Leong Nama siapa sekarang telah jadi sangat terkenal Tetapi ada sukar untuk melihat Nona Giok dengan nyata Ia keluar dengan tutup muka Siuh yang dampingi ia Sekejap saja, ia sudah naik atas kereta Apa yang orang bisa lihat adalah potongan tubuhnya yang langsing Tidak tampangnya Meski demikian, orang Toh masih berdasarkan mengikuti Untuk bisa juga melihat Di antara orang banyak ada juga orang-orang yang hatinya kebat-kebit Kuatir akan terulang kejadian dahulu Di mana seorang dengan rumen gagah muncul dengan panahnya yang lihai Hingga arak-arakan kemantin jadi kacau balau Hanya syukur, sekarang sampai di Kongyansie Semua berjalan dengan tenang Kongyansie ada satu kuil yang besar dengan pekarangan lebar sekali Adalah di sebelah timurnya di mana ada kedapatan tumpukan tanah tinggi Dan banyak pepohonan, besar dan kecil Di mana pun ada terdapat banyak gagak dengan suaranya yang berisik Itu adalah yang dipanggil Tau Shia atau kota tanah Yang asalnya ada sisa kota dari bangsa Liao atau Kim Dan disanalah, pada tahun yang sudah Loh Taipo dan Choa Siang Moai untuk pertama kali menemui Pekgan Holiye Hingga Gio Kiao Leong telah luke Coakiu Itu adalah tempat penempuran di mana Kiao Leong untuk pertama kali perlihatkan kegagahannya Yang kemudian menyusul rentetan dan lelakonnya yang hebat-hebat Ketika Kiao Leong turun dari keretanya Maunya lantas lihat itu tempat yang ia kenal dengan baik Maka mendadakan semangatnya terbangun Apa dengan begini aku mesti habiskan lelakon hidupku Demikian ia kata dalam hatinya Layonnya Gio Ktai Tai diletaki di ruangan sebelah kiri dari kuil Di sini kembali dibuat upacara sembahyang Hingga semua orang alim mesti membaca doa pula dan membakar kertas Adalah setelah maghrib Kong Yan Xie menjadi sunyi seperti sedia kala Cuma Gio Kto Asyao Yapoin berdiam terus di dalam kuil Untuk temani layon ibunya Yang lainnya semua sudah pulang Tidak terkecuali Kiao Leong Selagi melewati Tol Xie Kiao Leong melongok dari jendela keretanya Ia lihat sinar layung dari matahari maghrib Seng angin menyambar-nyambar Angin dari musim rontok Suara saling sahutannya gagak tak sedap didengarnya Lantas saja Kiao Leong ingat akan padang pasir Sintiang dan tanah datar Di mana kawanan gembala kambing perdengarkan suara suling mereka Maka itu, hatinya jadi sangat sedih Di rumahnya Kiao Leong ada merdeka Ia boleh pulang ke rumah keluarga lu atau menetap di rumahnya sendiri Bersama ia masih ada dua bujang perempuan Satu tua dan satu muda Dari keluarga lu Tetapi itu hari dua-dua bujang itu ia kirim pulang Di rumahnya ini Kiao Leong cuma izinkan Siu Hiang sendiri layani ia Ia pun tidak kerjakan apa-apa Kecuali ia suka tengok Khoi Chu akan obati luka buatannya sendiri Malah dengan kedua nesonya Jarang sekali ia bercakap-cakap Oleh karena perkabungan Dan Giyok Centong pun sudah meletakkan jabatan Sedang kedua engkonya turut bercuci di rumah Keluarga ini boleh tak usah bergaulan seperti biasanya Pintu depan telah ditutup rapat setiap hari Malah di dalam gedung Segala ruangan nampaknya sunyi sekali Selama ini Segala apa yang terjadi di luar Kiao Leong Tidak mendapat tahu Ia tak mempedulikannya Lautai Tai dan Lelukun Kwe tidak pernah datang Melainkan bujang-bujang dan keluarga itu Masih kadang-kadang datang untuk longok si nona mantu Di antara kedua keluarga Seperti sudah putus perhubungan Musim rontok ada musim dan hujan dan angin Disusul dengan hujan salju Yang buat hawa jadi semakin dingin Kiao Leong ada punya ratusan pohon seruni Tetapi sekarang ia tak perbatikan itu Bukan saja ia bosan membaca Ilmunya pun ia alpakan Tidak pernah ia melatih diri Pada suatu hari Tian Mama datang dengan seekor kucing bulu kuning Matanya bundar dan besar Ekornya panjang Bulunya tebal Kalau dipandang di cahayanya matahari Bulu kucing itu seperti menyinarkan cahaya api Kecuali warna bulunya Kucing itu mirip dengan soat HOU Tian Mama bawa itu kucing dengan keinginan akan menghibur si nona Si Ui yang pun anggap kucing itu ada lebih bagus daripada si kucing putih yang bulunya mirip salju Tapi Kiao Leong tak sukai kucing ini Sambil goyang-goyang tangan Ia kata Lekas bawa pergi Lekas bawa pergi Aku tak suka ada kucing di kamarku ini Setiap hari Kiao Leong berpakaian hijau Mukanya tidak dipulas pupur Rambutnya tidak dihiasi bunga Setiap pagi Sehabis siuh yang sisirinya Lantas ia duduk Di kursi kayu merah yang dialaskan dengan kain yang tersulam di Sebelah depannya ada menyala perapian dari perunggu Yang memakai para-para kayu Dengan sepit dia tambahkan arang di perapian itu Atau ia suka tumpuki arang dibuat seperti gunung-gunungan hingga kalau di kipas Api jadi marong sekali Atau dengan sepit itu Ia gerak-geraki tangannya seperti menulis huruf-huruf Sesudah mana Lantas ia menangis dengan sedih Tapi pun pernah dengan sepitnya itu Yang memakai rantai Ia menimpuk ke samping pembaringan Di mana ada sebuah pintu yang dilukiskan dengan bunga bautan Hingga sepit menancap di lukisan bunga itu Siuh yang mesti lekas-lekas ambil sepit itu untuk dipulangkan pada nonanya Dan kalau terjadi begitu Budha ini jadi berkhawatir Pikirannya bingung Demikian setiap hari Kiao Leong tuntut penghidupannya Nasi dan air mesti dibawa ke hadapannya Kalau tidak Ia tidak dahar sama sekali Tidak dalam soal makan saja Juga dalam soal berpakaian Ia tak lagi teliti sebagaimana dulu-dulu sekarang Terang asal semua pakaiannya bersih Kapan seng musim dingin hampir berakhir Musim pertama lalu datang mendekati Sekarang nona Huicu sudah sembuh Maka itu hari Lim mama lelah Empo ia datang pada bibinya Sedang gini siu empo adik lelakinya Huicu Yang dikasih nama Kong yang dipanggil Kang Jie Hanya Gim Siei sendiri tidak berani masuk ke dalam kamar Toa Nainai perintah bawa nona Huicu kemari untuk ia menemui bibinya Demikian katanya Lim mama Kong Jiei yang belum mengerti apa-apa Tarik-tarik bibinya itu Koh, apa kamarmu ini bersih? Ia tanya Mari, Koh, ikut aku gotong peti Kiao Leong tahu keponakan itu ngoceh Ia tarik tangan orang Ia tertawa meringis Ia agaknya suka sekali kepada keponakan itu Eh, Koh Leong tiba-tiba Huicu bertanya Ketika itu hari kita tinggal di biok Selagi hujan dan penjahat datang Kenapa kau dandan begitu rupa? Dan itu penjahat yang lukai aku Kau telah dapat tangkap atau tidak? Tanda petik Air mukanya nona ini berubah Kapan ia dengar pertanyaan itu Berubah menjadi merah padam? Maka siuh yang lekas-lekas Kasihkan satu bungkusan pada Huicu Guna cegah ini bocah bicara terlebih jauh Tapi Kong Jie yang merayap naik ke kursi Lantas berseru Aku mau belajar seperti Koh Leong Buat naik ke atas genteng dan melempar priau Siuh yang jadi ibuk sekali Lekas-lekas ia empol dan turunkan bocah itu Sedang lim mama mengempol lebih jauh Untuk dibawa keluar bersama-sama Huicu Kiao Leong menjubelek sekian lama Lantas ia menghela nafas Dengan lewatnya seng hari Sampailah di akhir tahun Oh, siau haou Ingat orang silo itu Kiao Leong tak mendongkol lagi Sebaliknya ia berduka Ia tak bisa lupai cintanya siau haou Ia kagumi nyali besar dari orang silo itu Dan ia segera Teringat pada tanah datar Pada gulun pasir Pada kuil tua Ia lantas bayangkan kegagahannya siau haou Ketika ia ini menyeka golok Dan membakar surat perjanjiannya Itu surat perjanjian yang bikin ia mesti menyerah terhadap Kunwe Satuhan lim terokmok yang tak punya tenaga sedikit juga Ia kagum waktu ingat bagaimana siau haou Berlalu dengan gagah dari hadapannya Untuk seterusnya Menghilang Hingga selanjutnya ia tak tahu Dimana mondoknya bekas jago dari sinti yang itu Justru Kiao Leong ingat siau haou Dan jadi tersengsam Lapat-lapat ia seperti dengar bisikan ibunya Anak yang baik Kau harus jaga namanya keluargamu Itu ada sebagai pemberian ingat Untuk ia jangan dekatkan lo siau haou Supaya ia jangan menikah pula dengan orang silo itu Tapi Ia tak sanggup lupai bayangannya itu Anak muda Di lain kamar Giyok Taijin rebah dengan sakitnya yang jadi tambah berat Sembari menderita Ia sering memaki Dan orang yang ia umpat caci adalah Khao Inggan Ia seperti anggap Khao Inggan itu ada musuh turunannya Tapi caciannya itu cuma beberapa orang saja yang tahu Ialah orang-orang yang pernah ikuti ia di Sinkiang Hingga mereka itu tahu baik Khao Inggan adalah si orang tua yang lemah lembut sikapnya Yang kumisan Yang jalannya halus Yang omongannya rapi Dan orang si Khao itu sudah lama menutup metu di Boasya di mana mayatnya dikubur Hanya Khao Inggan itu benar telah menikah Pekgan Holiye Itu penjahat perempuan Toh dimeti mereka ini Di antara Khao Inggan dan Pekgan Holiye dengan Taijin mereka Tidak ada hubungannya Dalam satu hari Giyok Taijin suka memaki sampai belasan kali Juga Giyok Taijin nyatakan ia tak suka ketemu pula dengan putrinya Maka itu Semua bujang atau budak dustakan ia Katanya Nona Khao Inggan sudah pulang ke rumah mertuanya Khao Inggan tahu sebab-sebab sakit ayahnya Ia ada sangat berduka dan menyesal Ibu menutup metu karena aku Maka sekarang aku tak boleh buat ayah meninggal karena aku juga Tapi ia tak mengerti ilmu ketabiban Ia tak bisa rawat ayahnya itu Ini buat ia menyesal Semua ia mesti serahkan pada bujang-bujang Maka akhirnya ia cuma bisa memuji pada Singbeng Ia sendiri lalu menulis salinan kitab Kim Kongkeng Sebagai kero untuk berkau lia berjanji Kalau ayahnya dapat tertolong Hingga semibuh benar dari sakitnya Ia janji akan di dalam bulan keempat Ia hendak pergi ke Kim Teng Biao Hang San Buat bersembah yang Buat korbankan dirinya dengan terjun ke dalam jurang Dalam kesunyian, harian tahun baru telah dilewatkan oleh keluarga Giyok Selama itu, sakitnya Giyok Taijin tetap bertambah berat Maka Kiyo Liyong tetapkan pada tanggal 15 Ia hendak pergi ke Tonggak Biao Untuk bersembah yang Guna memohon perlindungan umur bagi ayahnya Akan tetapi, baru saja lewat tanggal 10 Pihak lu telah kirim satu sanaknya Sebagai utusan akan menemui Giyok Toa Xiaoya Untuk menyampaikan usulnya Kata pihak lu itu Kedudukan kedua keluarga ada sedemikian rupa Tapi penyakit lu Xiaoya belum kelihatan hendak menjadi sembuh Giyok Socia tetap belum mau kembali Maka keadaan ini ada tidak sehat Ini keadaan gampang menyebabkan timbulnya rupa-rupa dugaan di pihak orang luar Oleh karena itu, andai kata Giyok Socia sudah ambil putusan untuk tidak kembali adalah terlebih baik Bila perhubungan antara kedua pihak diputuskan saja Pihak lu nanti kembalikan semua barang panjer Dari pihak Giyok nanti turut berbuat demikian juga Secara begini, jadi tidak berarti yang pihak lu ceraikan pihak Giyok Secara begini, untuk di kemudian hari Benar perhubungan persanakan telah terputus Akan tetapi persahabatan berjalan tetap seperti biasa Giyok Tociaoya tak dapat setujui usul itu Putusan demikian bagi keluarga lu tidak berarti apa-apa Akan tetapi akibatnya untuk keluarga Giyok ada hebat Itu tetap berarti perceraian Umpama lukun kwe esmu, lama-lama bisa menikah pula Dengan lain keluarga yang kenamaan Akan tetapi bagaimana dengan Kiyo Liyong Kemana nona ini akan taruh mukanya? Pihak Giyok tetap ada punya anak perempuan yang dikirim balik Dan ini ada mempengaruhi kehormatan Bisa menghalangi kemajuan putra-putranya Maka di akhirnya, Giyok Tociaoya kirim tetamunya balik Dengan perjanjian yang ia akan dayakan Agar adiknya suka kembali ke rumah suaminya Setelah tetamunya pergi Poin dan Poetek lantas buat permufakatan Di antaranya istri-istri mereka turut berunding Sebagai kesudahan diambil putusan Giyok Tociaoya dikirim kepada Kiyo Liyong Untuk bujuki si ipar pulang ke rumah suaminya Kiyo Liyong tidak tentangkan itu putusan Ia jawab pensonya begini Aku berdiam di rumah orang tua sekarang Bukannya tidak dengan alasan Aku sedang menunggui ayah yang sedang sakit Asal ayah sudah sembuh Aku tentu akan lantas berangkat Alasan ini benar ada alasan yang kuat Maka itu, Poin lantas kirim balasan pada pihak besannya Hingga pihak lu Yang mengerti pantasnya alasan itu Terpaksa berdiam Menanti dengan sabar Tapi Kun Pue Yang sakitnya tak mau sembuh Begitupun lu tai-tai Sudah tak mengharap-harapkan baliknya si istri atau si nona mantu Hati mereka sudah tawar Malah hati mereka goncang Sekarang mereka tahu Kecuali Kiyo Liyong Pandai Silat Ia juga ada punya kawan atau sahabat yang semua gagah Terutama lo siau hau Si kekasih Ia ini tak nanti ada yang sanggup kendalikan Maka mereka anggap Sialah siapa ambil nona giok sebagai nona mantunya Kiyo Liyong Cantik ia ada dari turunan keluarga kenamaan Sekarang orang anggap sebagai makhluk yang ditakuti Orang percaya ia ada setan pembujuk Atau ular berbisa yang elok Malah engko-engko dan nesonya Bujang-bujang juga takut dekat ia Kecuali Siu Hyang Orang semua ingin menyingkir dari hadapannya Kiyo Liyong pun merasa yang gapan orang banyak itu terhadap dirinya Maka ia anggap ia tak bisa berdiam lebih lama pula di Pak Hia Hanya, kalau ia pergi Kemana ia mesti menuju? Kitab Kiyo Hwa K'an K'yam Ch'an S'yei sudah lenyap Cengbeng K'yam dan panahnya, semua sudah lenyap juga Hingga sekarang ia bertangan kosong Dengan hanya hati yang terluka, ia mesti pergi kemana? Sedang juga, ayahnya sedang sakit Dan layon ibunya masih belum dikubur Mau atau tidak, nona giok menjadi bersusah hati Hingga ia jadi sangat lesu Lagi tiga hari, orang telah sampai di hari perayaan Goan Siau Kalau di jalan-jalan besar ada ramai Di gedung keluarga Giok, kesunyian adalah yang tetap memegang peranan Kiyo Liyong telah ambil putusan akan bersembahyang di Tonggak Biyo Maka atas titahnya dengan diurus oleh Siu Hyang Segala apa sudah disiapkan Dan kereta sampai barang-barang sembahyang Kereta yang telah mengasuh sekian lama Meski tetap bertanda hijau Tetapi ditambahi tanda berkabung Rambutnya Kiyo Liyong di konde model yang pantau Konde melintang Perhiasannya pada batu kemala dan serba putih Tiga tangkai, putih ada di tam capi di situ Ia pakai pupur tipis-tipis, tak dengan yang cie Ia pakai baju hijau dengan ujung tersulam Baju lapisannya ada seru warna Ia ada pakai gelang kemala dan cincin juga Yang semua berwarna putih Putih juga sepatunya Dengan dandanan ini Ia mirip benar dengan seorang nyonya muda Ia pergi dengan tak ajak lain orang kecuali Siu Hyang sendiri Budak itu dandan seantronya mirip sebagai ia Melainkan rambutnya di kepang panjang Dalam kesunyian mereka naik kereta Lantas tenda dikasih turun Itu hari ada hari yang hangat Sisa awan ada tertampak Tetapi angin tidak ada Hawa udara ada bersuasana muram semu Di jalan besar Houmui dan Supailau Timur Keadaan ada ramai Orang berduyun-duyun dan berjubelan Suara mereka itu ada berisik Sekalipun orang suci Yang lama telah tinggal di pegunungan Akan kagum menyaksikan keramaian ini Kiauliong pun mengintip dari jendela keretanya Kapan ia saksikan kegembiraan orang banyak Tiba-tiba ia merasa bahwa dirinya pun masih muda Bahwa ia ada punya tenaga dan nyali Dan ia toh masih berhak akan mencari dan mengicipi penghidupan senang Ia masih bisa bersaing pada siapa juga Untuk berlomba Malah untuk berkelahi juga Setelah melihat itu dan berpikir demikian semangatnya Nona Giyok jadi berontak Berbareng perasaan tak puas dan mendolu Timbulah pula kejumawaannya Siu Hiang duduk di luar Itu waktu ia menoleh ke belakang Ia singkap tenda Sembari tertawa Ia kata Siu Chia Lihat Lihatlah keadaan yang begini ramai Dasarnya kota raja Tak ada lain tempat yang dapat menyaingi kota Pak Hia ini Buda ini awasi nona majikannya Ia ingin nonanya itu tertawa atau sedikitnya bersenyum Tetapi kesudahannya ia Dapatkan nona itu melainkan manggut dengan perlahan Benar pada tampangnya tidak tampak kedukaan Toh senyuman tak ada sama sekali Suara roda kereta terdengar nyata Meskipun orang ada banyak dan suaranya berisik Siu Hiang lepaskan tangannya yang menyingkap tenda Ia duduk pada seperti biasa Ia menyesal tidak bisa buat nonanya gembira Tapi keramaian tarik perhatiannya hingga buat sesaat itu Ia bisa lupakan nonanya itu Kata-katanya budak itu bukannya tak pengaruhi hatinya Kiao Leong Ia ingat betul pada tahun yang sudah Pada ini malam Ia dan ibunya telah saksikan keramaiannya Pesta Cap Gauhmeh dari atas lautengnya suatu tokoh cita yang besar Ia pun turut bergembira Karena ia tidak menyangka yang Los Yauh Hauh bisa ada Bercampuran antara orang banyak di bawah lauteng Ia ingat pembilangan ibunya Yang Pak Hia ada terlebih ramai daripada Sing Kiang Tetapi ia sendiri mengatakan Sing Kiang ada terlebih bagus Bahwa ia justru pikiri Sin Kiang Sedang sebenarnya, ia mengharap-harap Los Yauhau berhasil mencapai pangkat atau kedudukan tinggi Supaya mereka bisa menikah Akan tetapi sekarang, beginilah nasibnya Ia tak berhasil mencari pangkat Bukannya ia tak berdaya, itu hanya disebabkan kesulitan Sudah lama ia mencuci tangan Akan tetapi tetap orang banyak ketahui ia toh ada poantian in Los Yauhau, asal penjahat Ibu sendiri, di saat hendak hembuskan napasnya yang penghabisan Sudah pesan aku akan jangan dekati Los Yauhau Ia harus dikasihani Dengan tak merasa kereta sudah melewati Cabo Amui Di mana, di begini kota Kuan Siang, jalan besar pun ada lebar dan ramai Dan tonggak bio terletak di ujung timur Dari jalan besar, duduknya di sebelah utara Di kubil itu keadaan ada ramai Ini bukan disebabkan terutama oleh perayaan tanggal 15 bulan pertama Hanya memang setiap tanggal 1 dan tanggal 15 Ada banyak orang bersama yang datang ke rumah suci itu Unjuk kehormatannya pada sinbeng yang mereka puja Memang yayasannya tonggak bio lebih ramai daripada di pasar Cio Kiotin Cap Gomeh memperlipat keramaian Jalanan sesak, sampai kereta sukar lewat Numpang, numpang jalan berteriak si kusir yang coba gunakan suara kusir dari keluarga besar Mengapa begini penuh di jalanan? Numpang, numpang Tapi orang benar-benar banyak, mereka telah berdesakan Ada sangat sukar untuk membuka jalan Mau atau tidak terpaksa kereta mesti dikasih berhenti Kio Leong suka mengalah, maka ia suruh Siu Hyang turun dan bawa Hyo dan Lilin Akan jalan berdesakan di antara orang banyak itu Kondenya beberapa kali telah kena kebentur, hampir rambutnya terlepas Ia tidak mau mendesak keras, karena di tempat begini ia tidak mau tarik perhatian orang banyak Ia terpaksa jalan dengan tubuh tak tetap, karena dibentur sana, didorong sini, sebagaimana yang lain-lain Itu waktu di depan Nona Gyok ada beberapa nyonya tua, di kiri ia ada dua nyonya muda, tetapi di kanan ia ada tiga orang lelaki muda, semua sedang mengawasi ia dengan mulut mereka yang bau-bawang Dan di belakang ia, entah siapa, agaknya mendorong ia dengan keras Suara berisik di sekitarnya pun buat kuping pengang Siu Hyang hampir menangis karena terjepit sana dan terdorong sini Aduh, aduh Siu Chia, hati-hati Hayo, jangan desak Siu Chia ku Demikian budak setia ini berulang-ulang kasih dengar suaranya Tapi, suara itu tak ada yang ladeni Kiao Leong sendiri tidak takut terdesak Asal ia mau, ia bisa tolak tubuh siapa juga Hanya itu tiga pemuda di kanan ia, buat ia sebal Akhir-akhirnya karena tak bisa tahan sabar lagi Ia ulur tangan kanannya mengenai tiga orang muda itu Aduh, aduh, demikian tiga orang lelaki itu menjerit, dengan bergantian Aduh, tanganku patah Aduh Juga jeritan itu tidak ada yang pedulikan Sementara itu, dengan perlahan tetapi tetap, Kiao Leong peroleh kemajuan Hingga pada akhirnya, mereka sampai juga di pekarangan kuil, untuk masuk ke dalam Di situ sudah lantas terdengar suara tetap buhan, dan asap kelihatan mengepul mengulak Di tonggak bio orang puja malaikatnya gunung Taisan, akan tetapi di ruangan belakang ada berhala soatian Giam Lo, ialah apakah Giam Lo Ong Terima kasih telah menonton!